Kira-kira, siapa yang bunuh bu kepala sekolah ya? Kalian sadar nggak sih kalau dari waktu ini nggak ada tuti di sini? Jangan-jangan tuti yang ngebunuh! Tuti kan juga dapat HP baru! Jangan-jangan uangnya dari kepala bu sekolah! Bisa jadi, bisa jadi. Ih, kenapa sih aku ketahui terus? Tapi, aku lebih curiga sama bu wali kelas. Bener juga! Jangan-jangan bu wali kelas kerjasama sama bu kepala sekolah. Terus, biar bu wali kelas nggak ditauin kalau dia kerja sama bu kepala sekolah. Bu kepala sekolah dibunuh sama bu wali kelas. Permisi. Saya mau kasih tahu kalau saya sudah menemukan siapa yang membunuh bu kepala sekolah. Siapa, Pak? Yang membunuh bu kepala sekolah? Putri! Putri! Nggak mungkin kan, Putri? Loh, kok saya ya, Pak? Tapi bohong. Saya belum tahu siapa yang ngebunuh. Maaf ya. Kira-kira, siapa yang bunuh bu kepala sekolah ya? Jangan-jangan kamu ya, Tono. Apa sih, Putri? Buat apa aku juga ngebunuh bu kepala sekolah? Jangan-jangan Budi yang bunuh. Apa sih, Tono? Emang bu kepala sekolah ngerampok rumahku, tapi buat apa juga aku ngebunuh bu kepala sekolah? Jangan-jangan sehari itu. Eh, aku sumpel mulutmu ya, Budi. Ngomong yang benar dong. Ngasal nuduh aja. Ih, itu bu kepala sekolah? Kok rame? Bu kepala sekolah? Kok bisa hidup lagi? Hantu! Bu kepala sekolah kok bisa hidup lagi? Hidup lagi? Yang bilang aku mati siapa? Aku cuma kepenesan terus pingsan. Ih. Lah, bu, saya kira ibu udah mati. Karena ibu udah hidup lagi, berarti ibu harus masuk penjara sekarang. Yuk, bu, ikut saya ke kantor polisi. Penjara? Nggak mau, nggak mau. Saya mau mati aja lagi. Ayo cepet, bu. Ikut saya ke kantor polisi sekarang. Lama banget sih. Aduh, nggak mau, Pak. Saya nggak mau di penjara. Tolong jangan di penjara saya, Pak. Aduh. Akhirnya bu kepala sekolah di penjara. Rasain tuh. Makanya jangan rampau rumahku. Ditusuk lagi ibu ku. Awas aja kamu ya, Budi. Tunggu aku keluar dari penjara. Aku bakal balet jendam. Coba aja kalau bisa. Kamu bakal di penjara seumur hidup, bu. Jangan doang saya, Pak. Aduh. Banyak banget sekali. Yuk, ikut sekarang saya ke penjara. Budi, nanti uang yang dirampau sama bu kepala sekolah bakal diteransfer ke rekening kamu ya. Kamu tunggu aja. Coba saya ikut, bro. Serius, Pak? Akhirnya. Aku kaya. Temen-temen, aku bakal lunasin hutangku sekarang. 20 juta, kan? Oke, siap. Sampai jumpa.